Kalau mau ketinggalan, ayo diborong. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721, simbol write 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Jaman sekarang mau cari kerja susah mau buka usaha gak punya keterampilan nganggur bosen Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha di Maxindo kita ada boom Business Opportunity Maxindo di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab ice coffee cappuccino sosis bakar dan lain-lain Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha boom lainnya silahkan kunjungi di www.pengusahasukses.com Set me free and made me Sosis 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 Laris Oke Mongga 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 bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita Ya pernah sih melamat pekerjaan tapi gak ada hasilnya hingga akhirnya Sebagai generasi milenial aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Positive Thinking Terus berusaha menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa jadi pengusaha Maksimnya Maksimnya Penusaha sukses Digi daun 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 Oh kemana mas? Ini pengelampang kerja Oh pengelampang kerja Yaudah mas dudan ya Yai Digi daun 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 Mau pengelampang kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran Sekarang cari kerja sulit mas Yang sabar ya mas Tetap semangat Oke Sudah ya mas? Ya Bapak baru tuh Digi daun Digi daun Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk rasul Aku telah berbudu Seperti caranya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Aku telah berbudu Seperti caranya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat 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 Seperti caramu sholat Allah sangat sayang kepada hambanya Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibunya Sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk rasul Aku telah berbudu Aku telah berbudu Seperti caramu sholat Aku telah sholat Seperti caramu sholat Allah sangat sayang kepada hambanya Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibunya Sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk rasul Aku telah berbudu Seperti caramu sholat Aku telah sholat Persis seperti caramu sholat Allah sangat sayang kepada hambanya Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibunya Sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat Sekarang Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibunya Sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara budu Aku telah sholat Proses seperti cara musul Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada Di bidang 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 Oh kemana mas? Ini pengelampang kerja Oh pengelampang kerja Ya udah Mas, bukan ya? Ya eh Dibang Digitang 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 Bapak baru itu Maksimbo, Maksimnya perusahaan sukses Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat Toko Mesin Maksimbo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat Toko Mesin Maksimbo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksimbo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maksimbo.com Maksimbo, Maksimnya pengusaha sukses Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit Dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global Semua negara dunia sedang berduka Akibat virus corona yang merajalela Para medis sebagai pasukan garda depan Sedang berjuang untuk membantu manusia Dari keganasan virus yang merenggut nyawa Saatnya semua bersatu bahu-membahu Melawan corona dan berjuang Membebaskan manusia untuk meraih asa Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat Yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813 2969 5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia Selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maxindo telah teruji Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir Dan didukung oleh layanan after sales service Di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Promo harga investor Islamic Grand Village Harga normal saat ini sudah 300 juta Hanya untuk 5 orang yang beruntung Cukup bayar 250 juta saja Segera booking sebelum kehabisan Yang paham investasi Pasti gak bakal mau ketinggalan Ayo diborong Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di satelit Telkom Pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran Akan menenteramkan hati Menguatkan iman Dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku Cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda Untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda Selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera Panduan praktis Membaca kitab bahasa Arab Selangkah demi selangkah Anda Akan belajar Untuk mahir Membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab Raudyallahu Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab Karena sesungguhnya Bahasa Arab itu Termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Khori Merupakan buku ajar bahasa Arab Dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan Hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya Ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu Pukul 7 hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa Benar Sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berhudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah solat Rasul Syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira Alhamdulillah Di pagi yang cerah ini Di Yogyakarta Cuaca cukup dingin Kita Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Duduk bersama Meskipun di ruang yang berbeda Dalam rangka Belajar bersama Mengenal Berbagai macam aturan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa kita mengucapkan Asbahna ala fitratil islam Wa ala kalimatil ikhlas Wa ala dini nabiyina muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala millati abina ibrahim Hanifan muslima Wa makana minal musyrikin Dan Kebersamaan Tidak harus Kebersamaan fisik Termasuk juga Kebersamaan Dalam arti Kita punya Akidah yang sama Punya perhatian yang sama Bahkan Belajar tema yang sama Karena itulah Abdullah bin Mubarak Beli termasuk Salah satu Di antara ulama' Yang jarang keluar rumah Sampai ada Sebagian Di antara muridnya Yang mengatakan Ala Tastauhish Ala Tastauhish Apakah anda tidak Merasa kesepian Kok selalu di dalam rumah Apakah Bosen Apa jawab Abdullah bin Mubarak Bagaimana mungkin Saya bosen Sementara Saya bersama Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan para sahabatnya Dan yang dimaksud oleh Abdullah bin Mubarak Adalah Beliau selalu Mengkaji hadis Sehingga Mempelajari Apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mempelajari perkataan Para sahabat Riwayat-riwayat Yang disampaikan oleh Para sahabat Kata Abdullah bin Mubarak Itu bagian dari Kebersamaan Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga Sekalipun kita Berada di ruang Yang berbeda Berada di tempat Yang berbeda Masing-masing live Melalui Atau di tempat Tinggalnya sendiri-sendiri Namun Hakikatnya kita Sedang melakukan Kebersamaan Yaitu Belajar bersama Bapak Ibu yang kami Hormati Tema kajian kita Di kesempatan Kali ini Adalah Riba Dalam kehidupan Sehari-hari Yang memilih tema ini Adalah jamaah Dan bukan saya Karena saya Mengusulkan beberapa tema Namun Jamaah mengendaki Pembahasannya Seputar masalah riba Saya ada file Dalam bentuk Powerpoint Tentang masalah riba Namun Tadi Sudah kita upayakan Untuk screen share Namun belum Sempat Belum-belum bisa ya Ini host Disablet Partisipan Screen sharing Belum berhasil Belum berhasil Tapi tidak jadi masalah Dan sebelumnya kami minta Kepada Para peserta Yang ikut Di telekonferensi Melalui zoom Agar Semua suara dimatikan Dan video juga dimatikan Ini masih ada beberapa Yang masih nyala ya Suaranya Suaranya tolong Dimute Mikrofonnya dimute Agar kita bisa lebih fokus Dalam belajar Baik Jezakum khairan Kita lanjutkan Pertama kita akan bahas Mengenai Apa makna Dari riba Kajian ini Sudah cukup sering Saya sampaikan Dan Rekamannya di youtube Juga sangat banyak Sehingga Barangkali Bapak ibu Sudah sangat sering Mendengarkannya Sehingga mungkin Nanti materi yang Saya sampaikan Barangkali Bagi sebagian jamaah Itu adalah Pengulangan Tapi Tidak jadi masalah Karena ilmu Memang harus diulang Dan Barangkali nanti Mukaddimah Yang saya sampaikan Tidak banyak Kita Bisa isi Sisa waktunya Dengan Tanya jawab Ribah Secara bahasa Dari kata Roba Yarbu Yang artinya Tumbuh dan Berkembang Kami ulang Ribah secara bahasa Dari kata Roba Yarbu Yang artinya Tumbuh dan Berkembang Kita bisa Menjumpai Makna ribah secara bahasa Ini dalam beberapa Ayat Di antaranya Firman Allah Di surat Al-Haqah Ketika Allah Menceritakan tentang Siksaan yang Diberikan oleh Allah Kepada orang-orang Kafir Musuhnya Para nabi Allah berfirman Musuhnya Para nabi itu Durhaka Terhadap Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap Utusan yang dikirim oleh Allah Lalu Allah Menghukum mereka Dengan hukuman Yang Robia Yang dimaksud Dengan Hukuman Robia Siksaan yang Robia Adalah Siksa yang Terus bertambah Yang tidak ada Hentinya Orang kafir Ketika mati Maka Dengan Dosa kekafirannya Yang dia bawa mati Dia akan mendapatkan Hukuman Di alam kubur Orang mu'min Ketika mati Dan dia Membawa dosa Yang belum Diampuni oleh Allah Ketika dia Masih hidup Berarti Dia mati Dalam kondisi Membawa dosa Tapi tidak Sampai kekafiran Lalu Masing-masing Dikasih Hukuman oleh Allah Orang kafir Dihukum oleh Allah Di alam kubur Orang mu'min Juga dihukum oleh Allah Di alam kubur Tapi disini Ada perbedaan Apa perbedaannya Bagi mu'min Azab kubur itu Mengurangi Sebagian dosanya Sehingga Ketika seorang mu'min Mendapatkan Siksaan di alam kubur Misalnya Dia melakukan Dosa Sampai grid Sepuluh Lalu dia Dia diadab Di alam kubur Dosanya berkurang menjadi Lima Atau berkurang menjadi Enam Sesuai yang dikendaki oleh Allah Sisanya Nanti akan Dia jalani Hukumannya di akhirat Jika Allah tidak Mengampuninya Sehingga Azab kubur Bagi seorang mu'min Itu menghapus Sebagian dosanya Bagaimana dengan Orang kafir Azab kubur Bagi orang kafir Sepesar pun Tidak mengurangi dosanya Sehingga ketika di alam kubur Dia dihukum oleh Allah Dengan berbagai macam hukuman Sesuai yang dikendaki oleh Allah Dan itu tidak menyelesaikan Dosanya Karena nanti di akhirat Akan ada hukuman yang jauh lebih berat Itulah yang dimaksud Allah kasih hukuman kepada mereka Dengan hukuman Hukuman yang tidak ada ujungnya Hukuman yang terus bertambah Dan makna Robiyah disitu adalah Sesuatu yang terus bertambah Kemudian Istilah Robiyah Atau kata Robiyah Secara bahasa Juga bisa kita jumpai Dalam firman Allah Di surat Al-Hajj Ayat yang kelima Ketika Allah Menceritakan tentang Kondisi bumi Apabila aku turunkan Air di atas permukaan bumi Bumi itu bergetar Warabat dan tumbuh Diperhatikan Disini ada kata Warabat Warabat disitu artinya Adalah tumbuh Sehingga yang awalnya Yang awalnya kering kerontang Yang awalnya gersang Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan air hujan di atas permukaannya Tiba-tiba tumbuh rumputan Jadi berwarna hijau Jadi berwarna hijau Disitu Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan kata Warabat Dan bumi itu tumbuh Ini makna ribas Secara bahasa Kemudian makna ribas Secara istilah Para ulama memberikan penjelasan Bahwa ribas Secara istilah itu memiliki Dua makna Ribas secara istilah Dalam makna Yang luas Dan ribas secara istilah Dalam makna yang sempit Ribas secara istilah Dalam arti yang luas Maknanya adalah Semua penghasilan Yang haram Dalam Islam Semua pendapatan Dan penghasilan Yang dilarang Dalam agama Dan kita bisa jumpai Ribas dalam arti Yang luas ini Yang mencakup Semua penghasilan Dan pendapatan Yang haram Di beberapa Pernyataan para sahabat Di antaranya Keterangan Ibnu Abi Awfa Radiyallah anhu Beliau pernah mengatakan Orang yang melakukan Transaksi Najas Hakikatnya Dia pemakan Ribas pengkhianat Padahal dalam Transaksi Najas Itu belum tentu Ada utang piutang Dia tidak ada Kaitannya dengan Masalah tukar Menukar uang Tidak ada Kaitannya dengan Akat utang piutang Tapi oleh Ibnu Abi Awfa Pelaku transaksi Najas Itu pemakan Riba pengkhianat Kenapa disebut Sebagai pengkhianat Disebut sebagai Pemakan riba Karena dalam Transaksi Najas Ada orang yang Mendapatkan Keuntungan Namun dengan Cara yang dilarang Karena ada Unsur penipuan Dan itu disebut Oleh Ibnu Abi Awfa Sebagai pemakan riba Dalam arti Riba Secara luas Yang mencakup Semua pendapatan Yang haram Dalam Islam Kemudian Istilah riba Dalam makna luas Juga bisa kita Jumpai Dari perkataan Aisyah Radul Anha Mohon maaf Sebelumnya Saya belum memberikan Penjelasan Tentang apa itu Transaksi Najas Contohnya Seperti ini Si A Dan si B Laki tawar Menawar Si A Sebagai penjual Di tengah Mereka sedang Tawar menawar Tiba-tiba Datang Mukidi Mukidi Ikut gabung Lalu Mukidi Tanya kepada Si A Penjualnya Ditawar berapa Sama si B Tadi saya buka Harganya 5 juta Ini ditawar 3 setengah Wah Barang kayak gini Saya berani Bayar 6 juta Didengar oleh si B Maka begitu B Mendengar kalimat ini Dari Mukidi Dia pun termotivasi Untuk segera beli Tanpa pikir panjang Jangan sampai Benda ini Dibeli oleh Mukidi Padahal maksud Mukidi itu nipu Tujuannya biar Si B ini Segera beli Maka transaksi Seperti ini Disebut dengan Transaksi Najas Dan posisi Mukidi Disebut dengan Najish Yaitu orang Yang melakukan Transaksi Najas Mukidi nanti Akan dikasih Persenan oleh si A Ketika Mukidi Dapat persenan itu Karena si A Berterima kasih Kepada Mukidi Dengan sebab Kamu Si B Mau beli Barang saya Padahal itu Sebenarnya harganya Cuman 2 juta Tadi saya Tawarkan 5 juta Lalu si B Nawar 3 setengah Tidak saya kasih Kamu datang Berani 6 juta Ini saya kasih Kamu komisi Komisi ini Ketika dimakan Oleh Mukidi Maka statusnya adalah Pemakan riba Sebagaimana Keterangan Ibnu Abi Aufah Padahal disini Tidak ada Utang-piutang Tidak ada Tukar-menukar Uang Tapi kenapa Disebut Pemakan riba Karena Mukidi Mendapatkan uang Dengan cara Yang dilarang oleh Syariat Kemudian istilah Riba Secara istilah Atau secara istilah Dalam makna yang Luas Bisa kita Jumpai juga Dalam perkataan Aisyah Radul Anha Beliau mengatakan Lama unzilatil Ayatu Min akhiri Suratil Bakara Ketika Allah Ta'ala turunkan Bagian Akhir Dari surat Al-Baqara Firriba Yang disitu Berisi tentang Haramnya riba Nabi Sallallahu Keluar Menuju Masjid Lalu beliau Mengharamkan Perdagangan Khomer Padahal Jual beli khomer Itu tidak ada Kaitannya dengan riba Tapi disini Disebut oleh Aisyah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Mengharamkan Perdagangan khomer Ketika Allah Ta'ala menurunkan Firmannya tentang Masalah larangan riba Karena Hasil jual beli khomer Termasuk uang haram Dan itu Masuk Makna Dari Istilah Riba Dalam arti Yang luas Selanjutnya Kita beralih Ke pengertian Riba Dalam makna Yang lebih sempit Riba Dalam makna Yang lebih sempit Pengertiannya Adalah Az-Ziyadah Maksusah Ni'ahadil Akidain Bila'iwak Tambahan khusus Yang dimiliki oleh Salah satu pelaku akat Tanpa ada penyeimbang Tambahan khusus Yang dimiliki oleh pelaku akat Tanpa ada penyeimbang Ini screen share Sudah bisa Alhamdulillah Sudah bisa Baik Saya tampilkan di screen share Tadi kita sampaikan bahwasannya pengertian riba Dalam makna yang lebih sempit Dalam makna yang lebih sempit Yang dimiliki pelaku akat Tanpa ada penyeimbang Sebagai contoh Misalnya Ada orang yang utang Satu juta Kemudian Dia dikasih tempo Selama satu bulan Lalu saat pelunasan Dia membayar senilai Satu juta Plus seratus ribu Bapak ibu bisa lihat Apa penyeimbang dari seratus ribu ini Gak ada Kosong Disini saya tulis titik-titik Penyeimbang dari seratus ribu ini Gak ada Tambahan inilah Statusnya riba Coba bedakan dengan yang kedua Ada orang yang Melakukan usaha Modal satu juta Lalu dia lakukan usaha Dari hasil usaha itu Dia mendapatkan Keuntungan Modal balik satu juta Dan mendapatkan keuntungan Lima ratus ribu Apa penyeimbang lima ratus ribu ini Penyeimbangnya adalah Usaha Sehingga dia mendapatkan lima ratus ribu Karena dia Memaksimalkan modal Senilai satu juta Untuk yang kedua ini Halal Dan tayyib Maka Anda bisa perhatikan Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Asyaddu min sitin wa salatina zaniya. Lebih buruk dibandingkan 36 kegiatan zina. Ini bukan memberikan alternatif maksiat. Namun Nabi SAW membandingkan dari sisi kualitas dosanya. Ada orang yang melakukan satu perbuatan dosa A dan orang melakukan perbuatan dosa B, di mana dosa B ini lebih besar dibandingkan dosa A. Terima kasih perbandingan antara dosa riba dengan dosa Zina seperti itu. Yang ini menunjukkan bahasanya spesial riba yang dimakan oleh seseorang padahal dia tahu kalau itu riba, hukumnya dosa besar. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh riba. Pertama adalah riba yang terjadi di zaman jahiliyah. riba jahiliyah. Riba jahiliyah versi 1. Ini saya ambilkan dari keterangan yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam, seorang ulama tabi'in. Kata Zaid bin Aslam, Di antara bentuk riba jahiliyah adalah si A utang kepada si B. Sampai batas waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, si B memberi tawaran kepada si A. Lunasi utangmu sekarang, atau kalau tidak ditambah bunga. Kata Zaid, jika si A bisa melunasi utang ketika itu, maka tidak ada kelebihan. Dan jika tidak bisa melunasi ketika itu, maka si A terbebani tambahan yang harus dia bayarkan, dan batas pelunasan ditunda. Ini riba jahiliyah. Menurut keterangan Zaid bin Aslam, Bapak atau si A utang 1 juta kepada si B. Disepakati selama 1 bulan. Jika si A bisa melunasi tepat ketika jatuh tempo, maka tidak ada kelebihan sebesar pun. Utang 1 juta, bayar 1 juta. Tidak ada kelebihan. Jika saat sebulan si A nggak bisa melunasi, si B ngasih pilihan. Lo lunasi sekarang, terserah mau dapat uang dari mana, apakah utang orang lain terserah. Yang penting lo lunasi sekarang. Atau kalau tidak, boleh dilunasi bulan depan, tapi nilainya jadi 1,5 juta. Sehingga bunganya muncul ketika kapan? Bunganya itu baru muncul setelah jatuh temponya selesai. Dan orang yang utang tidak bisa bayar. Baik, artinya apa, Pak? Dalam kasus ini, Riba Jailia, berdasarkan keterangan Zaid bin Aslam, dalam kasus ini ya. Utang 0% bunga. Nggak ada kelebihan sebesar pun. Namun, jika tidak bisa lunas tepat waktu, ada penalti. Kena penalti dia. Dan penaltinya ini, Riba-nya. Sehingga kalau dia lunas tepat waktu, nggak ada tambahan. Karena 0% bunga. Tapi kalau nggak bisa tepat waktu, lo kena penalti. Sesuai dengan kesepakatan. Baik. Model Riba Jailia seperti ini, mirip seperti kartu kredit. Kartu kredit yang ada di negara kita, yang menawarkan 0% bunga. Sehingga ketika ada orang yang mengambil kartu kredit, lalu dia menggesek, dia bayar dengan menggunakan kartu kredit, nggak ada bunganya, 0%. Tapi dia dikasih tempo. Sampai tanggal sekian, kalau Bapak belum lunas, maka Bapak nanti akan kami kenakan penalti. Sehingga dia iklankan di masyarakat, 0% bunga, 0% bunga. Wah, berarti itu halal dong, 0% bunga. Nggak ada ribanya. Nanti dulu, coba lihat klausul berikutnya. Jika tidak bisa lunas tepat waktu, kena penalti. Makanya sebatas 0% bunga di sini, belum cukup untuk menyatakan bahasanya ini bebas riba. Ribanya itu diletakkan ketika nasabah nggak bisa bayar tepat waktu. Sama persis sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam, yang itu merupakan riba model jahiliyah di masa silam. Yang ini kemudian diadopsi oleh orang zaman sekarang. Dan dipraktekan secara semarak. Dengan bukti, contohnya yang paling sering kita jumpai adalah kartu kredit. Alhamdulillah, ketika gerakan anti riba itu semakin semarak, praktek seperti ini mulai berkurang. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang gunting kartu kreditnya. Ada juga di antara mereka yang segera melunasi kartu kreditnya. Dan sekarang sudah mulai jarang orang menggunakan kartu kredit. Meskipun masih banyak. Kawan-kawan yang sudah ngaji, kenal sunnah, Alhamdulillah sudah mulai anti dengan kartu kredit. Teman-teman yang sudah mulai go hijrah, move on dari kondisi sebelumnya, dia mulai sadar kartu kredit nggak boleh. Dulu, oh Masya Allah, semarak sekali. Untuk pertama kalinya ketika saya di Jakarta, mungkin sekitar tahun 2016 atau 2017, saya mendengar ada kawan yang cerita, di sini kalau makan bayarnya pakai kartu kredit. Kaget saya waktu mendengar pertama. Masya Allah, makan saja pakai ngutang. Makan itu pakai ngutang. Padahal dia punya fasilitas mobil, dia punya. Bahkan bisa jadi rumah, dia punya. Kendaraan, dia punya. Tapi makan ngutang. Sebabnya apa? Kartu kredit. Dia belanja ngutang, dia makan ngutang. Padahal di negara kita, makan ngutang itu di kampung udah nggak ada. Misalnya, daerah asal istri saya di Klaten, nggak ada orang makan untuk bisa makan ngutang itu nggak ada. Kalau beli motor ngutang, banyak. Beli mobil ngutang, banyak. Tapi kalau cuma untuk makan ngutang, mereka nggak kenal istilah itu. Mereka sudah punya lumbung padi. Mereka, kalau pun lauk nggak punya uang untuk beli, paling cuma sayur-sayuran di sekitar rumah. Terus dimasak, pecel, atau yang lainnya. Sehingga nggak ada istilah makan ngutang. Tapi saya jumpa itu di Jakarta. Makan ngutang. Pakai apa? Kartu kredit. Meskipun sekarang sudah mulai sepi ya. Sudah mulai jarang yang pakai kartu kredit, terutama yang ngaji-ngaji. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah atas hidaya ini. Selanjutnya kita akan lihat model riba jahiliyah yang kedua. Riba jahiliyah menurut keterangan Qotadah bin Di'amah. Ini muridnya Anas bin Malik. Kata Qotadah, Inna riba ahlil jahiliyah Yabi'ul rajulul bay'a ila ajalin musamma Fa'idha hallal ajal walam yakun inda sahibihi qadah zada wa akhara'an. Sesungguhnya, di antara riba jahiliyah, mohon maaf ini screen share-nya ada yang ikut terlibat. Alhamdulillah. Bersih tadi. Baik. Kita lanjutkan. Kata Qotadah bin Di'amah, Sesungguhnya, di antara bentuk riba ahlil jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit. Sampai batas waktu tertentu. Fa'idha hallal ajal walam yakun inda sahibihi qadah zada wa akhara'an. Apabila jatuh temponya sudah tiba, sementara si B tidak bisa melunasi, maka harga barang dinaikkan dan waktu pelunasannya ditunda. Sehingga riba jahiliyah jenis yang kedua ini adalah riba jahiliyah dalam jual beli kredit. Riba jahiliyah menurut keterangan Qotadah, ini dipraktekkan dalam transaksi kredit. Baik. Dalam jual beli, kadang ada orang yang memberikan harga yang bervariasi. Misalnya begini. Variasi harga. Tunai 1 juta. Kredit. Misalnya, kalau tunai 1 juta, kredit 1,5 juta. Boleh atau tidak kayak gini. Dimana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Jawabannya, jika dalam tahap penawaran, hukumnya boleh. Dan ini pendapat jamahir ulama. Pendapat hampir semua ulama. Ada jumhur, ada jamahir. Ini pendapat jamahir, ulama hampir semua ulama. Mereka mengatakan, boleh harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Dan ini tidak masuk riba hadirin. Ini tidak masuk riba jamaah. Sehingga ketika harga kreditnya misalnya 1,5 juta, harga tunainya 1 juta, hukumnya diperbolehkan. Tayyip. Namun, ketika akat, wajib memilih salah satu harga. Sehingga harus ditentukan. Ketika Anda akat, mau memilih harga tunai atau ke harga kredit. Kalau dia harga tunai, berarti bayar 1 juta. Kalau harga kredit, berarti bayarnya 1,5 juta. Kemudian catatan yang ketiga. Jika konsumen memilih harga kredit, berarti dia cuma 1 harga, maka harga tidak boleh naik ketika konsumen tidak bisa melunasi tepat waktu. Sehingga misalnya nilai barang 1 juta, kredit selama 1 bulan. Sampai akhir bulan, konsumen tidak bisa bayar. Ketika konsumen tidak bisa bayar sampai akhir bulan, maka yang dilakukan adalah harga tidak boleh dinaikkan. Meskipun konsumen tidak bisa membayar tepat waktu. Karena jika harga dinaikkan, ketika konsumen tidak bisa membayar tepat waktu, itu masuk kategori riba jahiliah sebagaimana keterangan kotadah binti amah. Baik. Kemudian, kalau ada kasus seperti ini. Ada orang buat tabel. Tunai, kredit 1 tahun, kredit 2 tahun, kredit 3 tahun, dan begitu seterusnya. harga tunai 100, kredit 1 tahun, 150, kredit 2 tahun, 200, kredit 3 tahun, 250. Sehingga tambah 1 tahun, tambah 50. Boleh tidak seperti ini? Sebatas penawaran boleh. Sebatas penawaran boleh. Tapi ketika akat, harus pilih salah satu. Misalnya dia pilih 1 tahun, berarti nilainya 150. Sudah? Tidak boleh ada kesepakatan. Nanti kalau Bapak tidak bisa lunas 1 tahun, boleh diperpanjang jadi 2 tahun, tapi harganya ikuti tabel. Jadinya 200. Kalau Bapak tidak bisa lunas 2 tahun, boleh diperpanjang jadi 3 tahun, tapi harga ikuti tabel. Jadi 250. Kalau Bapak tidak bisa 3 tahun, boleh 4 tahun, karena di sini tabelnya kan tambah tahun. Dan nanti Bapak bayar senilai 300, sesuai tabel. Tidak boleh yang seperti ini. Kenapa tidak boleh? Ini riba jahiliya. Sebagaimana keterangan, Kota Dhaib Niti Ahmad. Dan praktek seperti ini banyak, di dunia lising juga banyak, kredit-kredit yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang tidak syar'i, banyak seperti ini. Tayyip. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah perkenalkan kita bahasanya praktek ini dilarang. Padahal di masyarakat cukup semara. Kemudian kita lanjutkan beberapa bentuk riba di sekitar kita. Ada kaedah sebelum kita lebih jauh melihat beberapa contoh transaksi riba, selain dari dua contoh yang tadi sudah kita sebutkan, yang itu merupakan turunan riba jahiliya versi 1 dan riba jahiliya versi 2. Ada satu kaedah, semua utang yang menghasilkan keuntungan itu riba. Dan ini berdasarkan keterangan dari sahabat Fudullah bin Ubaid, Kullu qardin jarra naf'an fawwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Baik, kaedah ini cukup ma'ruf dan banyak orang yang sudah memahaminya. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh praktek kaedah ini. Pertama adalah memanfaatkan barang gadeh. Memanfaatkan barang gadeh. Saya sudah tidak lagi berbicara tentang tadi ya, orang utang 1 juta lalu dapat 100 ribu. Itu metode rentenir kuno, meskipun sekarang masih banyak. Kita lihat contoh praktek yang barangkali kurang disadari masyarakat. Yaitu memanfaatkan barang gadeh. Baik, kita lihat contoh penerapan mendapatkan keuntungan dari transaksi utang piutang. Yaitu memanfaatkan barang gadeh. Ada keterangan dari Anas bin Malik di sini. Beliau mengatakan Apabila kalian mengutangi orang lain. Fa'ahda lahu Lalu orang yang dikasih utang itu memberikan hadiah kepada si pemberi utang. Auhamalahu aladdaaba Atau dikasih tumpangan gratis. Kata Anas Fala yarkabha walaya qabalhu Jangan kau tunggangi dan jangan kau terima. Hadiah itu jangan diterima. Karena mereka memahami bahwa akad utang piutang tidak boleh mendapatkan manfaat. Meskipun manfaat itu hanya manfaat jasa. Apa bentuknya? Dikasih tumpangan gratis. Itu berarti manfaat jasa. Sehingga memanfaatkan barang gadeh itu manfaat jasa. Petani hutang kepada orang kaya senilai 5 juta. Lalu dia gadehkan sawahnya. Setelah diterima sawah itu sebagai barang gadeh oleh orang kaya ini sawah itu digarap, dikelola. Kemudian menghasilkan panen tebu sekian atau panen beras sekian panen ini sekian. Perjanjiannya selama hutangnya belum lunas maka orang kaya ini tidak akan tidak akan melepaskan dan menyerahkan sertifikat tanahnya. Ini tidak boleh. Cama seperti ini dilarang. Tapi ya meskipun praktek kayak gini banyak di masyarakat terutama di pedesaan. Makanya yang kaya makin kaya yang buruh makin buruh yang tertindas makin tertindas. Ketika aturan Islam tidak dipakai jadinya kayak gini. Tayyip. Dan bagaimana akad gadeh yang syarih? Tentang gadeh hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Kau muslimin boleh melakukan gadeh. Bahkan ini juga Allah ajarkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau kamu dalam perjalanan dan kamu tidak menjumpai tukang catat utang maka serahkan rihan serahkan barang gadeh makbudotan makbudotun yang diterima oleh pemberi utang. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwa memberikan barang gadeh ketika akad utang-piutang diberbolehkan dan bahkan Allah singgung dalam Al-Quran. Nabi SAW sendiri pernah melakukannya ketika beliau beli gandum dari orang Yahudi. Lalu beliau tidak punya uang untuk membayarnya. Maka Nabi SAW gadehkan baju besinya. Kepada itu Yahudi. Dan sampai beliau wafat beliau belum sanggup untuk melunasinya. Yang melunasinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq Radilan. Ketika Abu Bakar jadi khalifah. Menepus baju besi Nabi SAW. Dan ini makin dari kesederhanaan Rasulullah SAW. Beliau SAW ketika meninggal dunia baju besi yang beliau gadehkan kepada si Yahudi belum sempat dibayar. Belum sempat ditebus. Baru bisa ditebus di zaman Abu Bakar As-Siddiq Radilan. Nah namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama bahwa gadeh itu jaminan atas utang bukan objek jual beli. Barang gadeh adalah jaminan atas utang dan bukan objek jual beli. Karena dia hanya jaminan atas utang dan bukan objek jual beli konsekuensinya adalah tidak pindah hak milik. Sehingga barang gadeh itu milik siapa? milik orang yang berhutang. Bukan milik pemberi utang. Meskipun barang itu diserahkan dan diterima oleh pemberi utang. Sehingga si A utang kepada si B senilai 2 juta si A menyerahkan HP-nya. Maka HP-nya berada di kekuasaan B. Tapi HP-nya bukan milik B. Tetap milik A. sehingga transaksi gadeh itu tidak memindahkan hak milik. Kemudian yang kedua tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadeh. karena ketika orang memanfaatkan barang gadeh berarti dia dapat manfaat dari transaksi utang. Karena ini sama dengan dapat manfaat dapat manfaat dari akad utang. Dan ini riba. Mendapatkan manfaat dari transaksi utang ini masuk kategori riba. Kemudian yang ketiga jika objek gadeh jika objek gadeh butuh biaya perawatan. Maka biaya itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Dalam arti pemiliknya harus bayar ketika dia butuh biaya perawatan. Di masa silam objek gadeh itu bisa dalam bentuk binatang. seperti kambing atau onta. Kemudian dirawat oleh penerima barang gadeh tadi. Nabi s.a.w. mengizinkan. Karena kamu menerima onta dan onta itu harus dirawat. Beda kalau motor. Kalau motor dibiarin saja. Paling nanti akinya tekor. Kalau onta dibiarin saja. Bukan akinya tekor tapi mati. Sehingga ini dirawat onta. ketika onta ini dirawat Nabi s.a.w. mengizinkan boleh ditunggangi boleh ditunggangi sebagai ganti dari biaya perawatan. Ada juga orang yang gadai kambing dan sebagai ganti dari biaya perawatan Nabi s.a.w. mengizinkan boleh untuk diperah susunya. Nah itu salah satu diantara contoh dimana Rasulullah s.a.w. mengizinkan bagi orang yang memegang barang gadai dan dia butuh tenaga butuh biaya maka biayanya bisa digantikan dengan bisa digantikan dengan apa hasil yang didapatkan dari barang itu. Baik. Selanjutnya jika utang lunas maka barang gadai tadi wajib dikembalikan kemudian kita lihat bentuk riba berikutnya tukar menukar uang dengan kelebihan atau ada selisih waktu Nabi s.a.w. mengatakan emas dengan emas itu riba kecuali hak waha dari tangan ke tangan tidak boleh ada selisih sehingga ketika uang ditukar dengan uang uang ditukar dengan uang syaratnya adalah wajib tunai baik jika uangnya sejenis IDR dengan IDR rupiah dengan rupiah maka disitu ada syarat tambahan wajib sama kuantitasnya sama nominalnya dan tunai jika tidak sama kuantitasnya masuk dalam kategori riba fadl dan jika tidak tunai masuk dalam kategori riba nasi kemudian jika nilainya berbeda mata uangnya berbeda yang 1 IDR yang 1 USD yang 1 rupiah yang 1 dolar disini intinya adalah wajib tunai meskipun boleh beda boleh beda kuantitas 1 dolar ditukar dengan 14.000 rupiah jauh sekali kuantitasnya yang 1 cuma 1 yang 1 yang 1 nya 14.000 atau 1 real ditukar dengan 4.000 rupiah hukumnya boleh seperti ini yang penting dilakukan secara tunai sehingga ketika dilakukan secara tunai berarti harus ada uang dengan uang baik saya sedikit cerita tentang pengalaman yang pernah saya saksikan ketika di cedah pada waktu jamaah umroh pulang melalui cedah mereka sebelum ke bandara mampir di kornis balad ngapain disana belanja lalu lalu ada salah satu jamaah yang kehabisan duit rupiah habis real habis tapi masih pengen belanja utang temennya saya utang 100 real nanti kalau sudah sampai di Jakarta saya akan bayar pakai rupiah sesuai dengan kurs waktu bayar coba anda lihat dia utang senilai 100 real Saudi dan ini dilakukan di cedah lalu dia akan bayar senilai misalnya anggaplah 400 ribu 400 ribu rupiah yang ini dilakukan di Jakarta baik sekarang anda bisa lihat tempatnya beda atau sama beda tapi tempat tidak diperhitungkan yang diperhitungkan adalah waktu yang diperhitungkan waktu kira-kira waktunya sama atau beda beda bahkan selisih hari yang satu diserahkan di jeda mungkin di hari senen waktu kepulangan yang satu diserahkan di Indonesia kalau enggak lupa hari selasa minimal praktek kayak gini enggak boleh ini masuk dalam kategori riba nasi yang kayak gini masih banyak hadirin masih banyak jamaah dan itu pelakunya adalah orang-orang yang sudah gundul selesai umrah bahkan selesai haji tapi karena mereka tidak punya ilmu tentang masalah ini sehingga mereka melakukan praktek yang kayak gini padahal ini dilarang baik ada juga yang kayak gini beli paket haji plus paket haji plus senilai harga dolar dibayar dengan rupiah secara cicilan beli senilai harga dolar tapi dibayar pakai rupiah misalnya paket haji plus harganya misalnya 15.000 dolar 15.000 dolar lalu nilai ini 15.000 dolar ini dibayar dibayar rupiah karena kan tidak semua konsumennya punya dolar dibayar pakai rupiah tapi tidak tunai secara kredit cicilan waktu daftar mungkin dp 10% nanti bulan berikutnya membayarlah kistor 20% dan begitu seterusnya sebulan sebelum berangkat lunas sebelum sebelum berangkat lunas baik boleh gak kayak gini ini pernah terjadi di zaman Ibnu Umar Radil Anhumah atau ketika Ibnu Umar melakukan dagang onta beli jualan onta lalu ada orang yang beli onta Ibnu Umar dengan harga dinar anggap misalnya 10 dinar dia beli onta itu orang ini beli onta itu dari Ibnu Umar seharga 10 dinar bandrolnya 10 dinar deal 10 dinar ketika orang itu membayar dia membayarnya pakai dirham dia membayarnya pakai dirham akhirnya ini ditanyakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah saya jual onta dengan harga dinar tapi dibayar pakai dirham apa jawab Nabi SAW tidak masalah dibayar pakai mata uang yang lain namun dengan syarat sudah tidak ada lagi yang tersisa antara kamu dengan dia bahasa lainnya adalah boleh dengan syarat kamu sudah tidak ada lagi yang terutang sehingga kalau dia membayarnya paket kredit maka ini melanggar dalam hatis tadi karena itu seharusnya ketika harga paketnya adalah USD senilai Rp15.000 lalu mau dibayar pakai rupiah dibayar IDR maka ini harus dibayar tunai ini wajib tunai sehingga misalnya berapa enggak misalnya Rp15.000 x Rp14.000 baik Rp210.000.000 maka pada waktu dia membayar IDR dengan rupiah harus dia langsung tutup Rp210.000.000 kenapa demikian karena kalau kredit berarti disitu terjadi tukar menukar antara USD dengan rupiah tapi tidak tunai padahal Nabi SAW melarang praktik seperti ini sekarang kita lihat kasus berikutnya hadiah sebelum utang lunas hadiah sebelum utang lunas hadiah sebelum utang lunas ada dua pilihan pertama ditolak yang kedua dihitung sebagai pelunasan hadiah sebelum utang lunas ada dua pilihan antara utang yang ditolak atau dihitung sebagai pelunasan ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar saya ngutangi seseorang yang sebelumnya tidak saya kenal lalu dia memberi hadiah yang banyak kepadaku apa yang harus aku lakukan jawab Ibnu Umar rudda ilai hadiyata au ihsib halahu kamu kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai pelunasan nah misalnya si A utang si B si A utang si B 1 juta jatuh temponya misalnya bulan depan sampai bulan depan si A tidak bisa membayar nah satu ketika si A ini panen durian lalu si B dikasih kasih durian baik bolehkah B ini menerima durian tadi jawabannya B boleh menerimanya dengan syarat nilai 1 juta itu berkurang seharga durian yang dia terima sehingga misalnya durian yang dikasihkan A itu harganya 100 ribu maka utangnya si A jadi 900 ribu yang 100 ribu dibayar durian baik Bapak ini durian saya terima utang kamu yang kemarin 1 juta sekarang saya potong dengan harga durian 100 ribu jadinya utang kamu 900 ribu tapi besok lagi jangan ngasih durian lagi ya nanti utangku habis gara-gara dikasih makanan terus dipotong 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 hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Salim bin Abilja' ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas saya menghutangi seseorang yang dia menjual ikan senilai 20 dirham lalu dia menghadiahkan ikan yang kuperkirakan harganya 13 dirham jawab Ibnu Abbas khud minhu sabat darahim silahkan kamu ambil senilai 7 dirham kok bisa karena yang 13 itu dibayar pakai ikan yang 13 dibayar pakai ikan sehingga adanya hadiah itu mengurangi nominal utang nah seperti ini cukup sensitif dan masih banyak masyarakat kita yang kadang melakukan pelanggaran karena itu perlu diperhatikan boleh saja anda terima hadiah dari akad utang asal hadiah itu bisa mengurangi nilai utang karena itulah kita punya pemahaman mengapa hadiah dari bank tidak boleh diterima karena nasabah yang nabung dia nabung uang di bank hakikatnya adalah memberi utang bank hakikatnya nasabah mengutangi bank karena nasabah mengutangi bank maka nasabah tidak boleh menerima hadiah dari bank baik hadiah langsung maupun melalui undian karena berarti disini dia mendapatkan manfaat dari transaksi utang biutang Wallah Ta'ala Ta'ib mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar dan nampaknya pengantarnya kelebihan waktu selanjutnya kami beri kesempatan kepada kaum muslimin yang mau bergabung silahkan disampaikan melalui whatsapp atau chat ke panitia Wallahualam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin bergerai semuanya mengece nabih kabut terima jika jika tupi terima hien jika 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 Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga juga panitia selalu dalam lindungi Allah. Amin. Saya mau tanya? Pertama, tadi Ustaz mengatakan di alam kubur sebagian dosa umat muslim yang puni. Dosa apa saja yang dapat dihapuskan di alam kubur. Kemudian yang kedua, saya baru resign dari perusahaan riba. Dan dapat uang pesangon, apakah uang pesangon itu juga haram? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di alam kubur, seorang mu'min dihukum oleh Allah Ta'ala, itu bisa mengurangi dosanya. Dosa apa saja yang bisa dikurangi ketika seorang mu'min mendapatkan hukuman di alam kubur. Jawabannya, semua dosa berpeluang untuk diampuni ketika dia dihukum di alam kubur. Kecuali dosa yang harus diselesaikan dengan sesama Bani Adam. Seperti mendolimi orang lain, mengambil harta orang lain. Karena ini ada cara hisapnya sendiri kelak di akhirat. Tapi kalau dosa yang kaitannya dengan hubungan pribadi dia dengan Allah Ta'ala, maka dosa seperti ini ketika dihukum di alam kubur, bisa mengurangi sebagiannya. Sesuai yang Allah keandaki. Seperti dosa makan riba, makan harta haram, dosa apalagi misalnya, dosa perbuatan zina yang baik zina mata, zina perasaan, zina tangan, sampai zina kemaluan, dosa minum homer. Yang itu sifatnya dosa yang pribadi antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa memukul orang lain, bahkan waliyadzubillah sambil membunuh orang lain, mengambil harta orang lain, yang seperti ini ada penyelesaian khusus di akhirat. Pertanyaan yang kedua, Anda baru saja resign dari bank dan Anda mendapatkan pesangon, bolehkah diterima? Saya coba kasih rincian seperti ini. Harta haram ada dua. Pertama, harta haram yang didapatkan saling rito. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara zolim. Harta haram yang didapatkan saling rito, berarti pemberi rito, penerima juga rito. Ini dibagi menjadi dua. Ada dua rincian. Yang pertama adalah, harta haram yang didapatkan sebelum tahu ilmunya. Didapatkan sebelum tahu ilmunya. Misalnya, ada orang yang bekerja di bank selama 10 tahun. Dan dia tidak tahu kalau ini adalah pekerjaan yang terlarang. Lalu setelah dia mendengarkan berbagai macam kajian yang disampaikan oleh Ustaz Erwandi, atau Ustaz Arifin Batri, atau Asatidah yang lainnya, dia mulai sadar riba itu haram. Akhirnya dia tinggalkan. Dia tinggalkan pekerjaan itu. Sudah? Sejak dia tahu, pendapatan apapun yang diberikan oleh pihak bank kepadanya, tidak boleh dia terima. Sehingga misalnya, kerja 10 tahun ya, dia tahunya di tahun yang ke-9. Setiap kali mau mengajukan resign, tidak diterima. Terus tidak diterima. Sehingga dia tetap melanjutkan karirnya mungkin selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan dia tetap digaji. Maka gaji 2 bulan yang terakhir, yang dia dapatkan setelah dia tahu hukumnya, tidak boleh dia terima. Kenapa? Dia sudah tahu kalau ini hukumnya dilarang. Yang kedua, tadi didapatkan sebelum tahu ilmunya ya. Berarti yang kedua, didapatkan setelah tahu ilmunya. Kalau sebelum tahu ilmunya, maka statusnya halal untuk dimiliki. Sebelum tahu ilmunya, statusnya haram baginya. Sebelum tahu ilmunya, statusnya halal baginya. Setelah tahu ilmunya, statusnya haram baginya. Sehingga, kalau harta itu dia dapatkan sebelum dia tahu kalau ini haram, hukumnya diperbolehkan untuk dia simpan. Apa dalilnya? Dalil tentang ini adalah firman Allah di surat Al-Baqarah. Coba kita buka. Allah SWT mengatakan, Siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabbnya, lalu dia berhenti, taubat. Dari riba, maka dia berat untuk mendapatkan harta di masa silam. Dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga ini jalil, bahwa orang yang mendapatkan harta dari hasil riba sebelum dia tahu, Allah kasih kelonggaran, yang dulu kau dapatkan sebelum tahu, silahkan kau ambil. Tapi dia tidak boleh mengambil yang belum dia dapatkan. Misalnya begini, Rentenir, di zaman itu, ada beberapa sahabat yang terlibat. Sebelum turun ayat tentang riba, mereka berpendapatan dari hasil rentenir itu. Dari hasil rentenir itu, dia dapat harta sekian. Akhirnya turun ayat riba, haram untuk diambil. Tapi masih ada riba yang belum dia ambil. Nah, riba yang belum diambil ini tidak boleh diambil. Sedangkan riba yang sudah didapatkan kemarin, tidak perlu dikembalikan. Nah, yang saya pahami dari kesimpulan keterangan ini adalah bahwa pesangon di bank, jika itu didapatkan setelah Anda tahu ilmunya, maka tidak boleh diambil. Tapi kalau Anda dapatkan sebelum tahu ilmunya, silahkan untuk diambil. Wallahu'ala. Yang kedua adalah harta yang didapatkan dengan cara dolem. Kalau didapatkan dengan cara dolem, maka tidak ada pembagian seperti di atasnya, sebelum tahu dan setelah tahu. Karena yang namanya dolem itu semua orang tahu. Dan untuk jenis yang kedua ini, wajib dikembalikan ke pemilik. Nah, Wallahu'ala. Baik, cukup jelas insyaAllah. Selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Ada pertanyaan dari Dr. Habli. karena sebagian besar saat ini rumah sakit bekerja sama dengan pasien asuransi, dan asuransi ada unsur ribanya. Bagaimana hukumnya bagi rumah sakit sendiri, dan bagaimana hukumnya bagi dokter yang mengobati pasien asuransi terkait dengan dokter ikut menandatangani atau membuat surat keterangan diagnosa pasien maupun keadaan pasien itu terhadap asuransi. Jadi tidak mungkin asuransi bisa membayar kepada rumah sakit apabila dokter tidak mengisi formulir keterangan penyakitnya dan diagnosanya dan obat-obatannya. Begitu, Ustaz. skema yang saya pahami ada pasien dia dirawat di rumah sakit lalu ada pihak yang ketiga yaitu pihak asuransi nah, pihak asuransi ini yang meng-cover biaya pasien baik bagaimana hukumnya bekerja di rumah sakit seperti ini ada kaedah yang mengatakan ada kaedah ini ya haram itu tidak melebar al-haramu la-yata'adda haram itu tidak melebar dalam arti ketika orang bertransaksi maka kepentingan dia adalah antara dia dengan kliennya sehingga kalau ada pihak ketiga ada pihak yang lain kalau dia tidak berkepentingan dengan pihak itu maka dia tidak bertanggung jawab dengan pihak yang lain sehingga ketika dokter dia hanya berurusan dengan pasien dia mengobati pasien atau dia membuat diagnosa penyakit pasien dan seterusnya berarti disini terjadi akad jual beli jasa antara dokter dengan pasien akad jasa antara dokter dengan pasien nah setelah dokter berhasil memberikan jasanya berarti disini dokter berhak dokter berhak dapat upah dokter berhak dapat bayaran lalu oleh pasien bayarnya itu dia mintakan ke asuransi asuransi bayarkan karena saya sudah bayar ke kamu premi sekian kemudian pihak asuransi mencairkan tayyib ketika ini terjadi apakah dokter kena dosanya setahu saya walaupun tak alam dokter tidak ikut campur antara akad pasien dengan pihak asuransi kepentingan dokter adalah mengobati ini pasien membuat diagnosa penyakit dan aneka yang dibutuhkan tadi setelah itu dia berhak dapat bayaran nah masalah bagaimana pasien bayar itu terserah pasien apakah dia utang ke asuransi dia utang ke bank dan seterusnya itu bukan tanggung jawab dokter wallahualam sehingga yang saya pahami disini dokter berhak untuk mendapatkan bayaran dari rumah sakit tempat dia bekerja terlepas sumber dananya rumah sakit itu dari pembayaran asuransi atau yang lainnya dokter tidak bertanggung jawab disana tayyib kalau haram itu melebar kita jadinya kena haram semuanya anda beli hp misalnya ini hp saya beli di counter A kamu tau gak counter A itu tadi utang bank makanya dia bisa kayak gitu dia beli etalase dia sewa-sewa ini masya Allah itu utang bank semua itu kamu kalau beli dari counter A itu pakai duit bank haram haram juga ini waduh akhirnya akan sangat panjang haram semuanya jadinya karena itu para ulang buat kaedah kalau kayak gini orang gak bisa bertransaksi maka haram itu tidak melebar Yahudi mereka melakukan transaksi yang haram antarsama Yahudi baik transaksi sokok baik apa misalnya dapat duit dari hasil jual beli homer dari hasil jual beli anjing dan seterusnya sehingga bisa jadi mereka dapat harta dari sesuatu yang haram kaum muslimin ketika belanja di Yahudi ketika bermuamalah dengan Yahudi mereka gak pernah tanya kamu dapat duit dari mana kamu dapat harta ini dari mana ngaku dulu kalau gak takdor gak ada kayak gitu sehingga mereka ketika transaksi yang gak pakai tanya-tanya langsung transaksi selama akad saya dengan Yahudi itu akad yang mubah selesai urusan Yahudi dapat duit dari mana itu urusan pribadi dia Wallahu'alam selanjutnya apakah itu tidak termasuk dalam kaedah bertolong-tolongan dalam kemaksiatan dan kezoliman seperti kaedah ada seorang security di bank dan menurut pendapat beberapa asatit selain itu termasuk pekerjaan yang haram yang harus ditinggalkan karena membantu bank itu untuk menjadi suatu tempat yang nyaman dan aman sehingga orang tambah banyak ke bank konven ini tidak termasuk dalam kategori tolong menolong dalam maksiat apa yang dimaksud dengan tolong menolong dalam maksiat tolong menolong dalam maksiat itu jika hubungannya memberikan kontribusi langsung terhadap kejadian maksiat itu kalau kontribusinya tidak langsung makanya tidak masuk dalam kategori tolong menolong maksiat seorang penyanyi artis dangdut misalnya dia butuh energi untuk bisa melakukan masya Allah sampai wah keluar keringat banyak dia sangat enerjik berarti dia butuh banyak suplemen anda punya warung si artis ini beli di warung itu apakah kita termasuk menolong dia untuk memiliki energi agar dia berbuat maksiat contoh yang lain orang kafir mau beribadah namanya manusia butuh hidup dia butuh apa misalnya perlengkapan dia beli motor di tempat kita bisa dipastikan motornya akan dipakai oleh dia untuk ke tempat ibadah boleh gak transaksi motor dengan orang kafir ini padahal motor itu nanti akan dipakai untuk ke tempat ibadah karyawan bank dia bekerja kalau karyawan bank ngekos di rumah saya saya punya kos-kosan misalnya atau ada yang punya kos-kosan terus dia ngekos disitu sehingga dengan dia tinggal disitu dia bisa bekerja di bank yang ada di lingkungan anda dekat dengan rumah anda misalnya dia ngekos disitu apakah ini termasuk tolong menolong dalam maksiat kalau itu disebut sebagai tolong menolong dalam maksiat terlalu lebar nanti jadinya maka ini gak boleh nanti turunannya ini juga gak boleh juga gak boleh nah yang gak ada kaitannya langsung tidak masuk dalam kategori lain halnya yang ada kaitannya dengan kaitannya langsung dengan maksiat seperti security security itu ada kaitannya langsung dengan maksiat karena dia menjaga tempat maksiat bank itu kan tempat orang melakukan dosa besar melakukan transaksi riba dia mengamankan tempat itu terus hukumnya gimana kamu mengamankan tempat maksiat tidak boleh tapi kalau kamu menjual makanan ke pelaku maksiat nanti makanan itu jadi energi bagi dia lalu digunakan untuk berbuat maksiat itu urusan pribadi dia dan ini tidak masuk mendukung maksiat dokter diikat dengan kode etik bahwa dia tidak boleh menolak pasien karena alasan rasis misalnya termasuk karena alasan apa oh membayarnya pakai uang riba kode etik itu kan ada sehingga ketika dia melayani pasien ternyata membayarnya pakai asuransi terus dokter menolak ini pelanggaran kode etik kalau pasien ini mati bapak minta tanggung jawab misalnya ada orang kecelakaan terus dia dibawa ke rumah sakit sebelum ditangani dokter tanya dulu kepada pasien bapak nanti bayarnya pakai apa uang pribadi atau asuransi asuransi pak dokter sudah saya tidak mau menangani seluruh dokter di sini muslim muslimah tidak mau menangani pindah ke rumah sakit sebelah di perjalanan mati ini kesalahan baik secara hukum negara maupun secara syariah orang ini minta untuk ditolong dan dia mampu untuk menolong maka harus nolong jangan dibiarkan nabi sallallahu bersabda al muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yadzulu muslim itu saudara muslim yang lain tidak boleh mendolimi saudaranya dan tidak boleh membiarkan saudaranya dalam kondisi terdolimi atau dalam kondisi mendapatkan musibah butuh pertolongan dia biarkan saja tidak boleh sehingga di kondisi ini transaksi dia hanyalah dengan pasien masalah pasien mau bayar pakai asuransi mau apa itu terserah pasien anda mengobati pasien tidak mengobati pasien itu tidak menyebabkan hilangnya transaksi dengan pihak asuransi wallahualam penjelasan yang sangat bisa diterapkan kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari umum mayogi yaitu apakah hukum menyimpan uang di bank konven ataupun syariah lalu bunga dan bonus yang didapat dikeluarkan untuk kemasyaratan umum yang berikutnya berkait masih berkaitan apa hukum membuka rekening simpanan di bank tanpa bunga dan bonus tapi pihak bank tanpa sepengatauan kita tetap dapat meminjam pakai uang tabungan kita itu untuk kepentingan bank lalu kita mendapat bermacam manfaat dari bank berupa transfer tanpa biaya dan lain sebagainya apakah itu artinya akadnya sudah berubah menjadi akad dan riba lalu apa bedanya dengan menyimpan uang deposit di gopay yang tujuannya hanya untuk membeli jasa gojek di depan dengan skenario atau skema seperti menyimpan uang di bank konven atau syariah tadi dimana walaupun tanpa bunga uang simpanan kita di bank juga dapat dipinjam pakai oleh bank dan kita tetap mendapat fasilitas yang menguntungkan demikian ustad baik baik untuk yang pertama menyimpan uang di bank konven lalu dapat bunga bunganya dipakai untuk fasum bagian ini menyimpan uang di bank dapat bunga ini sebenarnya dilarang dari awal kecuali jika sangat anda butuhkan saya kalau tidak pakai bank ini saya akan kesulitan untuk bertransaksi kalau sampai tingkatan seperti ini silahkan tapi sekiranya anda masih bisa bertransaksi tanpa bank konven ini maka segera anda tutup dan anda alihkan ke bank yang lebih baik kemudian ketika anda butuh sehingga anda harus pakai bank ini kalau tidak saya kesulitan untuk bertransaksi ini masih diizinkan oleh sebagian ulama dan bunganya silahkan disalurkan untuk fasum bunganya silahkan disalurkan untuk fasum baik sehingga dari penjelasan saya saya ingin memberi kesimpulan tidak boleh secara sengaja secara sengaja menyimpan uang di bank ribawi menyimpan uang di bank ribawi meskipun meskipun dia punya niat tidak akan memanfaatkan bunganya tapi diperbolehkan untuk menyimpan uang di bank ribawi disini tolong bedakan yang kedua ya boleh menyimpan uang di bank ribawi jika sangat dibutuhkan dengan syarat dengan syarat tidak memanfaatkan bunganya insyaallah bisa dibedakan antara yang pertama dan yang kedua saya bacakan ulang tidak boleh secara sengaja menyimpan uang di bank ribawi meskipun dia punya niat tidak tidak akan memanfaatkan bunganya karena berarti dia sengaja berbuat maksiat dengan menyimpakati klausur riba yang ada yang kedua boleh menyimpan uang di bank ribawi jika sangat dibutuhkan dengan syarat tidak memanfaatkan bunganya sehingga kondisi yang kedua ini lebih kepada masalah dorurat dan ada keadaan yang mengatakan ad-dorurat tutubi khulmahdurat adanya dorurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang atau masuk dalam kaedah adanya kebutuhan yang mendesak itu bisa disajarkan sebagaimana kondisi dorurat kemudian terkait masalah menyimpang uang di bank syariah saya langsung nyebut akadnya wadiah ini produknya ini tidak ada bunga tidak ada bunga dan tidak ada potongan biaya admin tidak ada bunga tidak ada biaya admin juga tidak ada tayyip cuman yang jadi pertanyaan nasabah dapat fasilitas nasabah dapat fasilitas misalnya bisa tarik tunai di ATM nya tanpa bayar bisa transfer sesama bank itu tanpa bayar apalagi bisa belanja dengan menggunakan fasilitas bank itu sehingga misalnya belanja di marketplace nanti pembayaran via A dikasih tahu nanti bapak masuk ke virtual account nanti klik ini klik ini isi data selesai berarti dia dapat banyak fasilitas kalau kayak gini boleh atau tidak yang saya pahami model akad wadiah produk wadiah di bank syariah meskipun hakikannya ini adalah akad utang saya tulis disini produk bank syariah berupa wadiah ini adalah akad utang hakikatnya adalah akad utang sehingga karena hakikatnya akad utang maka anda tidak boleh mendapatkan manfaat dari akad utang itu manfaat apa yang dilarang manfaat apa yang dilarang manfaat yang dilarang adalah manfaat tambahan bukan manfaat dari akad utang ini sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh dokter Sa'ad Al-Khothlan Hafizhullah di buku beliau tentang fikih mu'amalah kontemporer fikih mu'amalah mu'asirah beliau menyebutkan manfaat utang yang dilarang adalah manfaat yang sifatnya tambahan bukan manfaat dari akad utang itu sendiri karena setiap akad ada manfaatnya sudah kalau saya memberi utang kepada si A senilai 10 juta ini saya kasih utang kamu 10 juta baik nanti akan saya ambil sewaktu waktu saya butuh sudah saya dapat manfaat gak dapat apa manfaat saya manfaat yang saya dapatkan manfaat yang saya dapatkan adalah uang saya senilai 10 juta aman kenapa dibawa oleh si A dan menjadi tanggung jawab si A sehingga saya mendapatkan keamanan dari tanpa harus nyimpan uang uang itu kalau saya taruh di rumah ini beresiko bisa dibawa orang lain bisa diambil orang lain bisa dicuri orang lain ketika saya utangkan kepada si A maka uang saya aman kenapa saya tinggal nageh si A kok uang itu hilang di tangan si A itu urusan si A tapi saya tetap berat dapat 10 juta nah manfaat yang kayak gini diperbolehkan karena dia manfaat dari akat bukan manfaat tambahan contoh yang lain ada orang yang melakukan akat utang pihutang di Jogja misalnya saya mau berangkat ke Jakarta jalur darat dengan membawa uang 100 juta tolong di mute dulu ya dibantu oleh host untuk mematikan mikrofonnya kita lanjutkan saya mau ke Jakarta bawa uang 100 juta lewat jalur darat ini beresiko akhirnya saya berinisiatif anggap saja belum ada bank karena kejadian ini belum ada bank saya utangkan 100 juta ini kepada si A saya sampaikan kepada si A A kamu kan punya keluarga di Jakarta namanya B betul begini saya mau ke Jakarta saya kalau bawa uang ini 100 juta saya takut nanti dirampok saya serahkan ke kamu 100 juta dan tolong kamu buatkan secari kertas isinya pernyataan bahwa saya kamu telah menerima dari saya 100 juta dan mohon kepada si B untuk menyerahkan 100 juta kepada saya di Jakarta A setuju akhirnya dibuatkanlah surat kepada si B yang A dan B ini berkeluarga dibuatkanlah surat kepada si B nanti kalau saya datang dengan membawa surat ini tolong dikasihkan 100 juta saya berangkat ke Jakarta dengan membawa selembar kertas tadi dan ini lebih aman ini lebih aman sesampainya di Jakarta saya cari B ketelah ketemu B saya serahkan kertas itu dan B ngasih saya uang 100 juta model seperti ini disebut dengan akad suftaja saya gak perlu tulis ya apa definisinya akad suftaja kayak tadi karena saya mau berangkat ke sana saya butuh keamanan maka saya serahkan kepada si A saya minta A tolong buatkan surat nanti saya tagihkan kepada si B lalu B yang mencairkan ini namanya suftaja saya dapat manfaat gak dapat apa manfaatnya saya dapatkan keamanan selama di perjalanan saya punya uang 100 juta saya mau bawa ke Jakarta ini di era ada bank akad suftaja ini dipraktikan di zaman sahabat sekarang kita bawa ke era ada bank saya mau ke Jakarta bawa 100 juta oh ini beresiko akhirnya saya datang ke bank A saya serahkan lalu saya dikasih buku tabungan plus ATM pihak bank ngasih info ke saya nanti kalau sampai di Jakarta Bapak bisa tarik tunai di semua ATM yang berlogo nama saya A nah ini ya logonya ya A siap berangkatlah saya ke sana lalu ketika saya di sana saya cari ATM berlogo A tinggal tarik tinggal tarik tinggal tarik itu kan seperti suftaja seperti akad suftaja dan ulama membolehkan akad suftaja meskipun ada sebagian yang melarang tapi pendapat yang benar hukumnya boleh dan seingat saya ini adalah pendapat Ibnu Abbas radillah walauhualam terkait dengan bank syariah tadi si penanya sendiri telah melakukan tabungan berjenis wadiah di salah satu bank syariah dan mendapatkan bonus bonus itu sepertinya hanya kata lain dari bunga nah bagaimana dengan terkait hal tersebut Ustadz karena sewaktu kita membuka tabungan wadiah itu pun ada klausul yang menyatakan dengan kita membuka rekening wadiah itu kita akan mendapatkan bonus dan apabila kita menyetujui itu baik di bank konfen maupun di bank syariah kalau di bank konfen kita sebut dengan bunga artinya kita telah menyetujui adanya riba bagaimana apabila kita meminta untuk menonaktifkan baik bunga atau bonus itu Ustadz jadi benar-benar tabungan wadiah kita itu tanpa unsur bonus atau riba atau keuntungan apapun baik jika bank menetapkan bahwa nasabah yang menyimpan uang di tempatnya akan mendapatkan bunga atau kalau di bank syariah disebut bonus yang hakikatnya sama sama-sama riba maka tahap pertama yang dilakukan oleh nasabah adalah meminta kepada bank untuk menonaktifkan bonus itu ini saya gak mau tolong dicoret saya gak mau bonus ini usaha pertama jika ternyata biar bank tidak menerima tetap akan memberikan bonus maka yang kita sarankan adalah pindah bank cari bank yang gak ngasih bonus kalau ada bank yang gak ngasih bonus insyaallah itu yang lebih baik Wallahu'alam sekali saya ketemu lagi kepada pertanyaan dari Uhfi Inara Assalamualaikum Ustaz izin tanah jika sekarang jika sekarang sedang menyicil rumah ada unsur ribanya yaitu pokok rumah 250 juta ditambah bunga 200 juta terus rumah itu kita jual dengan harga 500 juta hasil penjualan untuk melunasi sisa hutang pokoknya apakah keuntungan itu semuanya halal rumahnya seharga 500 juta setelah dijual Ustaz jadi masih ada untung 50 juta berarti ini rumah hasil KPR iya hasil kredit baik baik untuk penyelesaian rumah hasil KPR seperti ini jika rumah itu dijual pertanyaannya hasilnya itu milik siapa milik nasabah atau milik bank saya tidak membahas dari sisi hukum diperbankan tapi dari sisi hukum syari jawabannya secara hukum syari itu milik nasabah kenapa karena nasabah sudah melakukan akat jual beli rumah itu dari developer saat dia membuka KPR dia akan datang dulu ke developer kemudian dia tertarik dengan satu rumah yang dimiliki oleh developer lalu nasabah ini beli saat dia beli rumah tersebut pihak developer hanya menerima pembayaran tunai sementara nasabah tidak sanggup konsumen ini tidak sanggup akhirnya oleh pihak developer diarahkan ke KPR ini ada bank silakan nanti menghubungi pak ini bapak akan diuruskan KPRnya dan untuk tanda jadinya pihak developer minta 10% akhirnya deal dilakukan transaksi konsumen bayar 10% begitu konsumen bayar 10% ke pihak developer berarti sudah dilakukan akat karena sudah dilakukan akat maka rumah itu sudah menjadi milik nasabah kekurangannya yang 90% ditalangi oleh bank lalu pihak nasabah ini mencicil ke bank dengan ada margin berarti rumah itu milik siapa milik nasabah bukan milik bank saya kasih ilustrasi kayak gini di sebelah rumah saya ada sebuah tanah luasnya misalnya 200 meter lalu saya ingin membelinya karena persis di sebelah rumah pemiliknya pertama kali menawarkan ke saya ini ini tanah mau saya jual saya tawarkan ke bapak karena bapak tetangga saya saya tertarik untuk beli harganya berapa 500 juta per meter 2,5 juta ini 200 meter wah saya gak punya duit segitu adanya cuma 200 juta ya sudah gak apa-apa 200 juta nanti yang 300 bisa dibayar bulan depan deal saya langsung bayar 200 kita AJB selama 1 bulan saya mikir gimana caranya biar dapat uang 300 lalu saya utang ke payjo jauh payjo saya utang 300 kemudian setelah dapat utang payjo saya bayarkan lunas payjo minta tolong cicilannya selama 5 tahun nanti jadi 600 nah selama masa itu saya nyicil terus ke payjo saya melakukan akad riba dengan payjo ini hukumnya dilarang sampai akhirnya ketika saya gak bisa membayar tanah ini dieksekusi jual laku 800 800 itu milik saya itu milik payjo jawabannya milik saya terus haknya payjo berapa haknya payjo hanya senilai pokok yang dia berikan 300 juta ribanya saya gak boleh berikan tapi payjo tetap mengayal pokoknya riba harus tetap dikasihkan nah andekan payjo tetap memaksa dan dia ngambil kelebihan maka sisanya tetap jadi milik saya laku 800 saya sudah bayarkan ke payjo misalnya 500 sisa 300 milik saya sehingga sisa penjualan rumah tadi tetap menjadi milik nasabah wallahualam kat ribanya tinggal taubat minta ampun sementara keuntungan dari jual belinya halal ya ustad ya boleh dimiliki jadi bedakan antara taubat riba dengan konsekuensinya kita berbicara penyesaian konsekuensi bukan berbicara dosa ribanya kalau dosa ribanya arahnya kepada taubat kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi dan seterusnya tapi yang kita bahas tadi adalah konsekuensi dari penyelesaian dari konsekuensi taubat saya sudah taubat dari riba ini sudah saya hentikan mau saya selesaikan terus bagaimana penyelesaiannya penjelasan kita tadi adalah bahas penyelesaiannya wallahualam masya Allah alhamdulillah kita lanjut ke pertanyaan uhtinandeng bismillah ustad jika bertransaksi dengan bank syariah dengan akad jual beli dengan keuntungan yang sudah ditentukan bagaimana hukumnya apakah halal dan satu lagi halalkah jika mau menyewa tempat untuk usaha lalu bertransaksi dengan bank syariah dengan akad ijar dan yang berikutnya apakah semua bentuk produk yang ada di bank syariah itu halal bagi kita umat muslim baik deposito atau yang produk-produk bank syariah lainnya saya jawab yang ketiga dulu ya apakah semua produk bank syariah halal menilai semua ini butuh penelitian yang panjang apalagi disini menggunakan nama yang mubham nama yang yang global bank syariah bank syariah di Indonesia kan banyak bahkan yang konfen pindah ke syariah pun banyak sehingga sehingga untuk umat bank syariah mana yang yang paling aman yang ada di negara kita ini supaya mencegah kita dari was-was apalagi kita masih awam dan belum tahu ilmunya jadi saya lebih tertarik untuk menilai dari produk ke produk bukan menilai lembaganya karena kalau menilai lembaganya kita mengakui pengakuan dari karyawannya sendiri bank tempat mereka bekerja itu masih sangat rentan dengan riba ini pengakuan dari karyawannya sendiri hampir di semua bank syariah makanya banyak kita jumpai kawan-kawan di bank syariah setelah mendengarkan tentang pemaparan Ustaz Erwandi pemaparan Ustaz Arifin mereka riseng padahal mereka berada di bank syariah yang dianggap sangat syariah di Indonesia kita lanjut ganti baterai kamera karena itulah biasanya penilaian saya kelebih kepada produk produk A bagaimana produk B bagaimana untuk saat ini produk yang cukup aman dipakai di bank syariah adalah produk Wadiah saya tidak tahu apakah itu semua bank tapi salah satunya adalah bank yang digunakan oleh ANB official sebagai penampung donasi dan ini juga yang digunakan oleh Yayasan Amalabadi Indonesia nah kita gunakan produk Wadiah itu karena tanpa tambahan spacer pun dan dulu waktu pembukaan kita hanya diminta untuk bayar biaya administrasi sekian kemudian kita dikasih fasilitas ada buku tabungan plus ATM dan insya Allah itu senilai dengan fasilitas yang diberikan spacer pun tidak ada tabungan tidak ada bonus tidak ada apapun insya Allah di posisi ini masih di posisi aman karena akadnya murni utang tidak ada tambahan apapun sementara beberapa manfaat karena fasilitas yang dikasihkan seperti kemudahan transaksi dan seterusnya itu bagian dari konsekuensi saya punya rekening otomatis rekening itu bisa dipakai untuk lalu lintas uang rekening ini juga bisa dipakai untuk transfer rekening ini bisa dipakai untuk alat bayar dan seterusnya sementara untuk produk yang lain seperti ijarah atau jual beli dan seterusnya setahu kami ini berbeda-beda antara satu cabang dengan cabang yang lain di sebagian cabang bank syariah tertentu dia mau menerima sesuai dengan aturan syariah jual belinya betul-betul syariah ternyata di cabang yang lain itu tidak berlaku pimpinannya belum menerima yang seperti itu makanya kalau kami sebut yang kita referensikan bank ini itu bisa beresiko nanti ternyata praktek di daerah mereka berbeda dengan yang ada di daerah kami dan kadang mereka mau untuk melakukan praktek syariah ketika yang diajak transaksi itu orang yang paham syariah tapi kalau masyarakatnya awang kemudian karyawan banknya juga awang mereka pakai SOP seperti bank konven apalagi seperti yang kita tahu umumnya karyawan bank syariah itu eksodus pindahan dari konven sehingga untuk pertanyaan satu dan dua tentang akad jual beli dengan bank syariah dan akad ijarah dengan bank syariah jika memang betul-betul bank jual beli secara syariah bank memiliki barang itu silahkan tapi Anda perlu perhatikan ya di garis bawahi bank harus sudah punya barang sebelum Anda melakukan akad dengan bank tapi kalau Anda sudah melakukan akad dengan bank sebelum bank punya barang misalnya diminta RDP dulu diminta apa misalnya kesepakatan harga dan ini tidak dikunci tidak bisa diubah-ubah dan nanti wajib beli berarti sudah melakukan akad dulu sebelum bank punya barang ini masuk dalam kategori jual beli kalik-bil kalik bank tidak punya duit bank tidak punya barang nasabah tidak bawa uang tunai sehingga terjadilah transaksi utang dengan utang dan ulama sepakat jual beli kalik-bil kalik hukumnya dilarang Wallahu'alam cukup masya Allah cukup ada satu lagi Ustaz mohon maaf satu lagi ya seperti ini digunakan oleh hampir semua kita apalagi di jaman pandemi covid ini Ustaz tentang gopay Ustaz atau OVO atau yang sejenis jadi dari pemahaman Ustaz tadi apa beda menyimpan uang deposit di gopay dengan tujuan hanya untuk membeli jasa yang diberikan gopay di depan dengan menyimpan uang di bank dimana walaupun dimana orang gopay di akadnya sudah menyatakan bahwa dia bukanlah bank dan dia tidak akan mempergunakan uang kita itu untuk keperluan pribadinya tapi walauhualam jika di belakang kita dia menggunakan apakah kita sebagai pengguna gopay ikut berdosa akad itu tidak tergantung nama tapi tergantung proses sebagaimana muslim ketika berakad dengan muslim tapi akadnya riba hukumnya terlarang muslim berakad dengan non muslim berakad dengan non muslim tapi sehingga tidak melihat latar belakang agama tidak melihat latar belakang nama dan seterusnya ini mau bernama bank mau bernama gopay mau bernama apa itu masalah nama tidak diperhitungkan sehingga yang menjadi masalah kenapa ini tidak boleh bukan karena namanya bank sehingga kalau bank berubah nama jadi musola misalnya musola apa misalnya musola A atau musola B tapi prakteknya tetap praktek riba tetap dilarang karena itu mau akad dengan gopay ataupun akad dengan bank bukan melihat nama tapi melihat proses nah para asatidah untuk gopay itu mereka berbeda pendapat apakah itu akad utang atau akad wadiah sebagian menilai itu akad utang sebagian menilai akad wadiah dan buku saya yang baru saya terbit judulnya halal haram bisnis online membahas tentang itu salah satunya mengupas tentang mata uang digital ada gopay ada ufo e-money kripto currency dan beberapa mata uang digital yang lainnya kita mengupas dari sisi pendekatan fikriya dan kami sebutkan ada khilaf dalam masalah ini sebagian menilai A sebagian menilai B sementara untuk bank Alhamdulillah pendekatannya sudah final yaitu akadnya murni utang karena bank regulasinya sangat jelas bank kan cukup tua di negara kita sudah sekian puluh tahun lamanya sehingga regulasinya sudah sangat mapan dari regulasi itulah kita tahu status dari akadnya sementara untuk gopay sendiri regulasinya masih berubah-ubah sehingga kadang berstatus sebagai utang kadang berstatus sebagai wadiah yang itu memberikan pengaruh terjadinya perbedaan pendapat diantara asadidah nah kalau misalnya kita mengambil pendapat gopay adalah utang berarti gopay-nya gak apa-apa tapi yang masalah diskon diskonnya kalau gopay-nya gak masalah tapi diskonnya itu yang bermasalah selama Anda bisa pastikan menggunakan gopay tanpa diskon baik menurut ustadz 1 maupun menurut ustadz 2 semuanya membolehkan tapi kalau gopay-nya ada diskon menurut ustadz 1 boleh menurut ustadz 2 dilarang ada 2 pendekatan di sana Wallahu ta'ala alam mungkin itu yang bisa kita sampaikan jazak mullah khairan atas kesempatan yang diberikan semoga Allah ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R.A. berkata selamat menikmati